Minta tolong dipersiapkan kesimpulannya. Jadi rekan-rekan semua kesimpulan ini kita, apa namanya, kita ingin mencari solusi tanpa tendensi mendiskreditkan institusi atau orang ya. Pak, lima-limanya saja ditampilkan. Langsung lima dulu. Ya, bisa dibaca ya. Bisa dipotong. Enggak terbaca. Ya, Mbak Sari minta tolong dibacakan yang nomor pertama. Judulnya apa judulnya ini? Judulnya? Judulnya, diangkat dulu. Judulnya. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2024-2025 pada hari Senin 28 Oktober 2024. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PT DH pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Rudy Soik dan meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk fokus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus TPPO dan BBM ilegal tanpa pandang bulu dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. Terus, Pak Kati. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tenggara dan Jajarannya untuk segera melakukan penyidikan terhadap peninggalnya tahanan atas nama Bayu Adityawan secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab serta memberikan sanksi tegas kepada para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Teman-teman mungkin ini bahasanya kan sepertinya belum ya, padahal sudah gitu loh. Ini nomor tiga. Untuk terus melakukan mungkin ya, bukan untuk segera, karena kan sudah dilaksanakan oleh Pak Kati. Bahkan hampir tuntas Pak. Sudah hampir selesai. Ya, bahkan sudah hampir selesai. Jadi tadi asumsinya belum, sekarang untuk menuntaskan gitu saja. Ijin pimpinan. Yes, Pak Suding. Bahasa yang pas nih Pak Suding nih, paling paham nih. Ya, pada prinsipus tujuh, saya meminta tambah satu diksi aja ya, secara keseluruhan, transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Secara menyeluruh. Coba coba, coba, sekretarian. Komisi tiga meminta kepada Kapolda Sulawesi Tengah dan jajarannya untuk menuntaskan penyidikan terhadap meninggalnya tahanan atas nama Bayu dan ditawar secara menyeluruh. Karena ini kan ada dugaan-dugaan juga di luar dari yang tersangka sekarang. Secara menyeluruh, transparan, profesional, dan bertanggung jawab, serta memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Setuju, betul? Oke. Oke. Sudah begitu, sudah cepat hati. Coba baca lagi ulang. Baca ulang, Mbak Sani. Komisi tiga DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tengah dan jajarannya untuk menuntaskan penyidikan terhadap peninggalnya tahanan atas nama Bayu Adityawan secara menyeluruh, transparan, profesional, dan bertanggung jawab, serta memberikan sanksi tegas kepada para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuh. Ya, lanjut. Keempat, Komisi tiga DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tengah... Keempat, Pak. Keempat, Pak. Ya, ya. Gimana Pak Manggihut ini? Ya. Komisi empat, eh itu kan salah. Empat, Komisi tiga DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tengah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolresta Palu beserta jajarannya sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari dan segera menindaklanjuti laporan keluarga almarhum Bayu Adityawan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik Polresta Palu atas penetapan tersangka atas nama almarhum Bayu Adityawan. Bisa disepakati. Ijin Ketua. Ya, saya kira bukan lagi pelanggaran ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa ini sudah penetapan tersangka berarti ini pidana. Bukan dugaan, ini yang ngomong aja. Pak Rano. Ijin Pak. Ini bukan... Dugaan tindak pidana. Oh bukan, bukan. Ini mungkin yang dianggap adalah terkait dugaan pelanggaran penyidik saat proses awal, bukan yang melakukan pemukulan. Jadi yang melakukan proses penyidikan awal terhadap perkara menetapkan tersangka ini, nah ini dianggap mereka melaporkan ini. Pores tanya. Penyidik Pores, Pak Suding. Jadi bukan yang sudah ditetapkan tersangka tadi yang memukul itu ya. Bukan. Ini perkara terkait... Oke, bisa sepakati. Kelima, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Nusantara Timur agar memaksimalkan fungsi pengawasan secara ketat terhadap seluruh anggota Polri di jajaran Polda masing-masing dengan mengedepankan prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan bertanggung jawab. Oke. Apa, cua-cua-cua apa? Secara, oh ya, kalau ketat itu kayaknya gimana gitu ya? Apakali itu? Melekat. Oke, bisa disepakati? Ya, terima kasih rekan-rekan. Dengan telah selesainya kesimpulan tadi dibacakan, maka selesai sudah. Rangkaian rapat dengar pendapat umum kita hari ini kami sampaikan terima kasih kembali kepada rekan-rekan sudah hadir. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.